Hai 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 Assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel happydale kembali lagi di channel saya nah teman-teman pada video-video saya sebelumnya saya sudah jelaskan nih cara untuk klaim jht melalui lapak asik dan juga klaim jht melalui jmo atau jam sosial mobile Nah teman-teman perbedaannya lapak asik dan jmo itu yang pertama yaitu saldo kalian di atas 10 juta atau dibawah 10 juta jadi buat kalian yang saldo nya di atas 10 juta kalian diharuskan koin jht melalui lapak asik nah sedangkan buat kalian yang mempunyai saldo dibawah 10 juta kalian bisa pakai jmo atau jam sosial mobile Nah teman-teman selain itu juga di lapak asik kita melakukan klaim jht-nya melalui web tapi di jmo kita melakukan klaim jht-nya melalui aplikasi jadi lebih mudah nah teman-teman selain itu di lapak asik kalian harus menggunakan Google Chrome atau web kalian bisa langsung aja klik di pencarian lapak asik BPJS nah disini ya Nah disini ini kalau misalkan lapak asik kalian harus melakukan klaim jht-nya itu melalui web atau di Google Chrome nah teman-teman kalau jmo kalian bisa langsung aja masuk ke Playstore lalu ketikan jmo di kolom pencarian nah nanti ada aplikasi yang logonya seperti ini ada tulisannya jmo jam sospek mobile klaim jht dan cek saldo jht ini teman-teman yang ini ya jangan terlalu downloadnya nanti kalian tinggal install terus tinggal kalian buka di HP kalian nah teman-teman selain itu juga di jmo ini kalian bisa melakukan klaim jht tanpa pak laring karena saldonya dibawah 10 juta tapi kalau misalkan kalian saldonya di atas 10 juta kalian diwajibkan melakukan klaim jht-nya melalui lapak asik dengan syarat pak laring nah teman-teman berdasarkan video yang sudah saya buat terkait cara klaim jht melalui jmo banyak nih dari teman-teman yang mengalami gagal di verifikasi biometrik jadi untuk kalian yang belum melakukan klaim jht melalui jmo salah satu langkah yang harus kalian lakukan adalah pengkinian data ini saya perlihatkan menu jmo-nya ya kalian tinggal klik aja aplikasi jmo lalu menu yang pertama ada seperti ini ini yang paling atas ada jaminan hari tua ada jaminan kecelakaan kerja lalu disini ada beberapa menu seperti pembayaran liuran promo pengkinian data dan masih banyak lagi nah langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum klaim jht adalah pengkinian data di bagian ini ini pengkinian data bisa kalian tau nggak ya nah ini pengkinian data jadi nanti saat kalian melakukan pengkinian akan ada bagian verifikasi biometrik jadi verifikasi biometrik itu kalian harus selfie melalui kamera HP kalian nanti aplikasinya akan melakukan verifikasi terhadap ojah kalian nah contohnya seperti ini nah teman-teman disini ini ada layanan-layanan yang tersedia kita tinggal klik pengkinian data nah selanjutnya kita klik ok lanjutkan lalu disini langkah pertama ada data kepesertaan kalian periksa data-data yang ada disini jika sudah benar kalian tinggal klik sudah lalu setelah itu kita masuk ke verifikasi peserta nah teman-teman sebelum kalian melakukan verifikasi kalian perhatikan dulu disini panduan verifikasinya supaya tidak terjadi kesalahan biometrik jadi aplikasi gagal untuk melakukan verifikasi terhadap foto biometrik yang kalian lakukan yang pertama seluruh wajah terlihat jelas dan menghadap kamera itu langkah yang pertama atau syarat yang pertama panduan yang pertama nah selanjutnya yang kedua pastikan posisi wajah sejajar dengan kamera nah ini yang paling penting pastikan pencahayaannya cukup jadi kalau kalian mau melakukan klaim JHT jangan verifikasi biometrik atau melakukan foto di tempat yang redup gitu atau tidak ada cahayanya jadi usahakan kalian melakukan verifikasi biometrik ini di luar rumah misalkan jadi ada cahaya matahari yang bisa membantu pencahayaan kalian saat melakukan verifikasi biometrik nah yang selanjutnya pastikan mata kanan dan kiri terbuka lebar jadi jangan disipit-sipit atau misalkan silau kalian harus melakukan mata atau pastikan matanya terbuka lebar nah selanjutnya pastikan background berwarna polos nah ini maksudnya apa jadi jangan melakukan pemotretan atau foto di backgroundnya yang rame gitu misalkan ada hiasan-hiasan kan sekarang ada nih wallpaper gitu nah nggak boleh jadi harus backgroundnya polos lalu juga pastikan diam saat pengambilan gambar dan aktifkan filter kamera lalu juga tidak menggunakan kacamata masker dan topi ini untuk syarat supaya verifikasi biometriknya lancar yang ketiga atau yang terakhir hindari tempat gelap nah sesuai tadi yang sudah disebutkan sebelumnya pastikan pencahayaan yang cukup dan hindari tempat gelap nah kalau kalian sudah paham terkait dengan panduannya kita tinggal klik ambil foto nah teman-teman selain panduan yang ada di aplikasi ini atau di JMO yang penting kalian harus menggunakan HP yang memiliki RAM minimal 3GB kenapa supaya pikselnya itu besar kalian bisa pinjem dulu misalkan kesedara yang punya HPnya bagus buat klaim JMO jadi jangan memaksakan buat melakukan pengkinian data dengan HP yang dibawah RAMnya 3GB gitu mending pinjem dulu aja misalkan karena kan untuk klaim JHT doang gitu pinjem ke HPnya yang bagus supaya kalian tidak verifikasi biometriknya enggak gagal nah teman-teman setelah kalian memahami panduan yang sudah saya sebutkan kalian tinggal klik ambil foto nah disini ada petunjuk yaitu pastikan wajah anda berada pada garis petunjuk nah garis petunjuk adalah lingkaran yang ini jangan melakukan ambil foto tapi misalkan petunjuknya seperti ini kalian keluar di garis petunjuk jadi pastikan wajahnya berada ada dalam garis petunjuk nah seperti ini lalu juga background yang ada di sini polos tidak boleh ada renda-renda ataupun hiasan-hiasan kalian pastikan background belakangnya itu polos dan pencahayaannya sudah baik lalu kalian tinggal klik yang lingkaran ini nah teman-teman ini tadi hasil fotonya bisa kalian lihat bahwa backgroundnya itu polos sesuai dengan dipanduan lalu matanya terbuka lebar dan juga pencahayaan itu bagus jadi pastikan beberapa panduan yang sudah saya sebutkan itu kalian terapkan untuk melakukan klaim JHT melalui pengkinian data di JMO ya nah teman-teman tadi ada beberapa panduan supaya kalian tidak gagal dalam verifikasi biometrik nah teman-teman buat kalian yang udah melakukan klaim JHT di pengkinian data tapi udah gagal nih satu kali jangan dipaksakan mending pindah HP aja cari beberapa tempat yang punya pencahayaan bagus dan backgroundnya itu polos nah teman-teman cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa like comment and subscribe bye-bye 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 bye-bye